Selalu terlihat ceria dan baik-baik saja di depan kamera, siapa sangka Prilly Latukon Sina diam-diam alami problem soal berat badan. Hanya dalam waktu singkat, Prilly alami penurunan berat badan secara drastis. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan Prilly? Seperti apa pula cerita Prilly soal penurunan berat badannya saat ini? Good people, inilah sensasi terkini hari ini. Punya berat badan ideal tentu jadi impian para kaum hawa. Bahkan tak sedikit yang rela melakukan pola diet ketat untuk mencapainya. Dan baru-baru ini, si cantik Prilly Latukon Sina tiba-tiba alami perubahan drastis pada tubuhnya. Ia terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan ternyata berat badannya menyusut drastis hingga 10 kg. Perubahan drastis itu pun disadari banyak orang, baik kawan-kawan sesama selebriti maupun warganet di dunia maya. Bahkan tak sedikit yang khawatir jika Prilly alami masalah serius. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Prilly? Benarkah ia alami masalah kesehatan serius? Ataukah karena kesibukan kerja yang membuatnya stres hingga berimbas pada kondisi badannya? Memang kelihatan ya? Betul loh, betul. Iya saya turun 10 kg. Ini kayak gini-gini untuk temenin kalian, aku lagi makan dibawa kesini loh. Yang bikin buruk ini. Ya gak tau sih, mungkin karena kesibukan kerja. Terus juga aku udah mengurangi makan-makanan yang manis atau goreng-gorengan. Sebenarnya biasa aja sih makannya ya. Kalau kalian lihat aku masak kan juga normal-normal aja sih sebenarnya. Dari 49, sekarang 39 berat badannya. Ya pastinya kalau yang udah jarang ketemu terus ketemu langsung kelihatan gitu. Langsung kayak khawatir nih kenapa. Tapi gak kenapa-kenapa aku sehat walafiat. Emang ini aja kali ya, lagi bagus aja metabolisnya. Selera orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang ketemu aku, kekurusan gitu. Ada yang ketemu aku, ini bagus-bagusan segini. Jadi ya banyak banget orang yang macem-macem gitu komennya. Cuma aku gak terlalu dengerin sih senyamannya aku aja. Ya, khawatiran banyak orang soal kesehatan Prili ternyata terjawab. Ia mengaku kesehatannya baik-baik saja. Sementara penurunan berat badannya lebih kepada aktivitas yang padat. Selain itu, benarkah Prili juga diam-diam jalani diet ketat agar tetap tampil sempurna di depan kamera? Benarkah Prili juga punya target pribadi soal berat badannya? Tidak, gak diet ketat, gak diet ketat. Aku gak ngerasa tersiksa, gak makan. Makanya aku sebenarnya makannya baik-baik aja gitu. Cuma mungkin metabolismenya lagi bagus ya. Jadi turunnya cepat. Rencana 10-10 kg gak ada. Jadi ini kebetulan aja turunnya bablas gitu. Jadi yaudah jadinya segini badannya gitu. Padahal kaget juga sih. Yang penting sehat aja. Pokoknya aku gak ngargentin harus berapa berat badan. Yang penting makannya, asupannya sehat. Karena kan yang penting sehat ya kegiatan banyak kayak gini kalau sakit repot. Terlepas dari semua itu, ada satu fakta yang ternyata cukup menarik. Entah kebetulan atau tidak, saat ia alami penurunan berat badan hingga 10 kg, ternyata Prili juga sudah menempuh karirnya di dunia hiburan tanah air selama 10 tahun. Yang jadi pertanyaan besar, di usianya yang kini menginjak 27 tahun, benarkah Prili masih belum memikirkan masalah jodoh? Bagaimana pula dengan Dita yang selama ini dijodoh-jodohkan dengan dirinya? Benarkah Prili masih ingin terus mengejar karirnya hingga mengabaikan soal calon pendamping hidup? Kenal berkarir di film sendiri, kalau aku nggak salah, aku tuh pertama kali syuting, itu syuting film ya, itu di umur 14 tahun nih, kalau nggak salah ya. Berarti 10 tahun yang lalu. Jadi cameo di sebuah film, 2 scene aja, tapi itu membekas dan akhirnya membawa aku sampai di hari ini. Jadi udah 10 tahun lebih lah berkarya. Sebenernya masih dijodoh-jodohin sama Dita, gimana-gana. Oke, doain aja ya mas. Doain aja.